Nah ini dia ya Ini Arofah Ketika musim hujan Di bulan-bulan November itu seperti ini Yang terjadi ini ya Ini seperti hutan ya, kalau kita lihat seperti hutan Karena kebetulan ini Ditanami Banyak sekali pepohonan Dan pepohonan ini termasuk Salah satunya adalah Pohon Sukarno Ini Arofah ya Tempat melaksanakan Rukun haji Jadi rukun haji itu Yang pertama adalah niat Niat melaksanakan haji Ini tempat wudunya Ini tempat wudunya Tempat wudu Dan tenda-tendanya nanti disini Dan ini sekaligus menjadi gambaran ya Mungkin nanti Tahun 2024 Nanti Penonton Youtube-nya Mas Sawi ada yang Ditaktirkan oleh Allah Bisa Melaksanakan ibadah Ini ya gambarannya Arofah ya Tempat dimana jamaah Haji melaksanakan intur rukun haji Dan ini di musim hujan Kota Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Sawi Saat ini saya berada di Arofah Saat ini saya berada di Arofah Kota Mekah Dan di video kali ini ya Saya akan berbagi situasi dan kondisinya ya Arofah Dimana disini adalah Salah satu tempat pelaksanaan Inti daripada rukun haji Ini namanya adalah Kawasan Arofah Nah di depan itu ada Bidayah Arofah Atau Arofah Stathia Ini merupakan salah satu Loha ya Dalam bahasa rapnya itu Loha atau papan nama Yang menunjukkan bahwa Inilah Kawasan yang memasuki Yang namanya Arofah Dimana Arofah ini Merupakan salah satu tempat Jamaah haji melaksanakan Inti ya Rukun haji Yaitu Wukuf Al-Haju Arofah Jadi Sah tidaknya Haji itu Yang paling krusial adalah Di Arofah ini Karena waktunya ditentukannya Tanggal 9 Delijah Dan Mulai Duhur sampai Maghrib Itu ya Waktu yang ditentukan itu Nah ini ya Namanya Arofah Dan di video kali ini Ini termasuk bulan November Bulan November ini Bisa Bisa dibilang Kota Mekah itu Dalam musim hujannya Jadi ketika musim hujan Arofah ini seperti apa Kita Sepil atau kita lihat ya Bisa kita lihat ini Ini adalah Tempat kita berbatasan Sudah mulai Ditumbuhi rumputannya Ini berbatasannya ya Kita masuk ke dalam Dan ini ada pintu gerbang ya Pintu gerbang ini Ketika tanggal 9 Delijah Ini nanti ditutup ini ya Ditutup Ditutup Setelah jamaah sudah masuk semuanya ya Jamaah masuk semuanya Mungkin sekitar jam 4 sore itu ditutup ya Ini pintu gerbangnya Karena Kalau kita melaksanakan wukuf ya Kemudian di luar Ini di luar Arofah start here ya Ini Tidak sah ya Wukuf kita tidak sah Makanya ketika Maghrib Pintu Gerbang ini dibuka Dan jamaah mulai Boleh meninggalkan Arofah Dan kita akan masuk ke dalamnya Seperti apa sih Tempatnya jamaah haji itu Melaksanakan Wukuf Arofah ini Dan ini sekaligus Arofah ini Salah satu tempat Dimana Para jamaah umroh Melakukan ziarah ya Mengelilingi Arofah ini Kita masuk ke dalam ya Kebetulan ini Pintu gerbangnya Ditutup Kita Review secara detail ya Ini bisa Kita lihat Ini adalah Nihayah Arofah Artinya Nihayah Arofah itu Arepaen Ini Kalau kita Dari dalam sana Ini yang terakhir ya Atau Perbatasan terakhirnya Kalau dari sana tadi Kita mulai memasukinya Ini Ada tugunya Kita lihat ya Ini tugu yang lama ini ya Antara perbatasan lamanya Seperti ini Ini perbatasan lamanya Jadi tanah Arofah ini Perbatasan-perbatasan Semuanya jelas Sehingga Para tamu-tamu Allah Ketika melaksanakan haji itu Semuanya dipastikan Harus di dalamnya Arofah Nah ini dia ya Ini Arofah Ketika musim Hujan Di bulan-bulan November Itu seperti ini Yang terjadi ini ya Ini seperti hutan ya Kalau kita lihat Seperti hutan Karena kebetulan ini Ditanami Banyak sekali Pepohonan Dan Pepohonan ini Termasuk Salah satunya Adalah Pohon Sukarno Ini ya Ini namanya Pohon Sukarno Pohon Sukarno Atau Apa Atau Pohon Mauni Ini ya Pohonan ini Dulu adalah Yang menyumbang Bibitnya adalah Dari Bapak Presiden RI Pertama Yaitu Bapak Insinyur Sukarno Jadi saat ini Kita di Arofah Dan ini hampir jam Sebelah siang Ini cuacanya Sejuk ya Sejuk Paget banget Apalagi Kota Mekah Sering hujan ya Dan Ini Ditumbuhi Seperti ini ya Ini Seperti hutan ya Bisa terbilang Seperti hutan Karena Ini Ribuan Pohonannya Ditanam ya Dan ini Terbalik Ketika musim haji Karena Biasanya Musim haji itu Bertepatan Dengan musim panas ya Sehingga Ketika musim panas Rumputan Rumputan Ini Tidak akan Tumbuh ya Atau mati Rumputan ini Dan ketika Musim hujan Seperti ini Bulan November Ini bisa kita lihat Dan disini Tidak diperboleh Digembalain Ontah ya Atau kambing Tidak boleh ya Padahal Kalau diseluar Ancana tuh Banyak sekali Orang-orang yang Mengembala ontah Kalau disini Tidak diperbolehkan ya Karena ini Termasuk Kawasan yang Khusus ya Arafah ini Kawasan khusus Yang saat ini Biasanya Kawasan Arafah ini Dijadikan tempat Kunjungan Ziaroh Wajibnya Jamaha Umrah ya Biasanya wajib Jamaha Umrah Lewatnya sini Di depan tuh Menuju ke Jabal Rahmah Biasanya berhentinya Di sana Mereka mengelilingi Arafah ini ya Karena Arafah ini Salah satu tempat Krusial Jamaha Haji Melaksanakan inti Rukun Haji ya Nah ini ya Seperti hutan ini Pohonannya Rindang Dan dingin Di bawahnya Ditumbuhi Rumputan-rerumputan Yang menghijau Seperti ini Ini kalau Di kampung ini Kita bisa Ngarit disini ya Masya Allah Ya bisa kita Ngarit Bisa ngarit disini ya Ini kayak Rumput gajah Ini Jadi Rumputnya Tinggi-tinggi Seperti ini Dan di depan ini Kita sepil ya Ini adalah Pilotnya Jadi di musim haji Ini kawasan yang kosong Ini nanti akan Didirikan tenda ya Didirikan tenda Dan disinilah Ini toilet-toiletnya ya Ketika di luar musim haji Ini tempat wudunya Ini tempat wudunya ya Tempat wudu Dan tenda-tendanya Nanti disini Dan ini sekaligus Menjadi gambarannya Mungkin nanti Tahun 2024 nanti Penonton Youtubenya Masawi Ada yang Ditaktirkan oleh Allah Bisa Melaksanakan ibadah Ini ya gambarannya Arafah ya Tempat dimana Jamaah Haji melaksanakan Itu rukun haji Dan ini di musim hujan Kota Mekah Arafah ini seperti hutan ya Bisa kita lihat Kita sepil lagi Ini toiletnya ya Karena toilet ini Terus terang aja Hanya digunakan Dalam satu tahun itu Satu hari ya Ketika tanggal 9 Andul hijah Nah Ini Pintunya Masih rapat Bagus Karena ini Tidak dipakai Otomatis ini Tidak dirawat Atau tidak Dibersihkan Kita sepil lagi Ini ada berapa Kampin itu ya Satu dua Tiga Empat Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Ini di belakang sana Sepuluh Berarti Dua puluh Toilet Dan sekitaran sini Ini nanti Akan didirikan Tenda-tenda Dan saat ini Sepi Tidak ada orang Ini tempat Wudu juga Ini ya Sekali lagi Penampakan Ini Arofah Tempat Melaksanakan Rukun haji Jadi rukun haji Itu yang pertama Adalah niat Niat Melaksanakan Haji Nawa itu Hajan Wa akram Tubihi Wa akram Tubihah Lillahi Ta'ala Jadi saya niat Haji Dengan berikhram Lillahi Ta'ala Kita berniat Di tanggal Sembilan Tul hijah Biasanya Atau tanggal Delapan Kemudian Berangkat ke Arofah Kesini Kemudian Kita Berdiam Diri Di sini Di tenda Datangnya Entah tanggal Delapan Atau Malam Sembilan Yang jelas Wukufnya adalah Tanggal Sembilan Sembilan Biasanya Setelah Matahari Contoh Tanggal Sembilan Sampai Maghrib Allahu Akbar Maghrib Jamaah Bergerak Keluar Dari Tanah Arofah Menuju Ke Mustalifah Fa'idah Apabdu Min Arofatin Fadkurullaha Indal Masyaril Haram Jadi Ketika Jamaah Itu Bergegas Beranjak Dari Sini Ketika Maghrib Itu Disunahkan Untuk Memperbanyak Zikir Menuju ke Masyaril Haram Masyaril Haram Itu mana Masyaril Haram Itu di Musdalifah Sana Makanya Di Musdalifah Sana Ada masjid Namanya Masjid Masyaril Haram Satu-satunya Masjid Yang tertulis Di Al-Quran Masyaril Haram Tempatnya Di Musdalifah Sana Sekali lagi Ini penampakan Dari Musdalifah Di musim hujan Seperti hutan Seperti hutan Terus terang Masya Allah Dan ini Walaupun Ini Arofah Ini Tidak ada Penghuninya Penduduknya Tidak ada Penduduknya Tidak ada Dan Arofah Ini sangat Luas Sekali Karena ini Menampung Jutaan Jamaah Mungkin Jamaah Luar Dalam Mungkin Kisarannya Hampir 5 Juta Ini Arofah Dan Dalam Waktu Yang Sama Mereka Berkumpul Disini Dalam Waktu Yang Sama Ini Pohon Soekarno Jelas Banget Kalau Ini WC Ini WC Ini Bersih Kalau Disini WC Kenapa Disini Bersih Karena Habis Apa Sering Terjadi Hujan Sehingga Bersih Ada WC Duduknya Juga Jadi Sekali Lagi Video Kali Ini Di Dalam Video Saya Kali Ini Membuat Gambaran Bagaimana Nanti Kelak Para Tamu Tamu Allah Yang Melaksanakan Haji Nanti Arofah Seperti Ini Tempat Inti Rukun Haji Jadi Jamaah Haji Kalau Tidak Melaksanakan Wukuf Disini Itu Hajinya Tidak Sah Dipastikan Tidak Sah Dan Harus Mengulang Tahun Berikutnya Bagaimana Dengan Orang Yang Mungkin Sakit Keras Kemudian Koma Dan Lain Sebagainya Di rumah Sakit Tetap Didatangkan Kesini Menggunakan Ambulan Namanya Wukuf Safari Wukuf Safari Atau Kalau Sudah Meninggal Di Kecuali Kalau Sudah Meninggal Nanti Akan Dibadalkan Ini Seperti Sekali Lagi Ini Adalah Gambaran Tempat Pelaksanaan Inti Rukun Haji Yaitu Arofah Arofah Seperti Ini Tanah Tanah Yang Kosong Ini Nanti Akan Didirikan Tenda Tenda Penanen Bukan Permanen Tenda Tendanya Bukan Permanen Biasanya Tiang Tiang Terbuat Dari Almonium Dan Ketika Saat Ini Jadi Menghijau Seperti Ini Menyerupai Hutan Jadi Ini Sebagai Gambarannya Sekali Lagi Para Tamu Allah Yang Melaksanakan Ibadah Haji Jadi Tempat Tempatnya Sebetulnya Nyaman Seperti Ini Kalau Bertempatan Dengan Musim Dingin Masya Allah Betapa Nyamannya Melaksanakan Haji Tapi Berbeda Kalau Melaksanakan Haji Di musim Panas Itu Berbeda Saat Ini Jam 11 Siang Ini Masih Dingin Masih Sejuk Berbeda Ketika Musim Panas Jadi Musim Panas Itu Jangankan Jam 11 Siang Jam 7 Pagi Itu Serasa Jam 11 Siang Panas Itu Jam 7 Pagi Tapi Kalau Di Musim Dingin Jam Sebelas Terasa Seperti Jam 6 Pagi Masih Dingin Inilah Uniknya Kota Suci Mekah Mekah Tepatnya Ini Di Arofah Dan Kalau Di Saat Ini Di Bulan November Ini Bisa Kita Lihat Ini Tanah Ini Basah Ini Tanah Basah Karena Terus Terang Aja Ini Tanah Terus Terang Aja Saat Ini Kota Mekah Sering Hujan Dua Hari Sekali Atau Tiga Hari Sekali Itu Sering Hujan Ini Penampakannya Dan Tidak Lupa Dari Tanah Arofah Ini Saya Doakan Untuk Para Penonton Youtube Mas Sawi Mudah Mudah Kalian Semuanya Berikan Kesihatan Allah Dimurahkan Rezekinya Dan Mudah Mudah Pula Para Penonton Mas Dipermudah Oleh Allah Bisa Berkunjung Tanah Suci Mekah Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umron Dan Umroh Sekian Tanggal Ini Mudah Mudahan Bisa Berikan Masa Manfaat Para Mekah Semuanya Tetap Dukung Channel Kami Dengan Cara Like Subscribe Dan Comment Yang Akan Selalu Mengabarkan Kabar Haji Kabar Umroh Kabar Mekah Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh